I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Dilansir FC Inter News, dengan gol yang dibangun oleh 2 dari 3 back kemarin saat melawan Bologna, Inter telah mencapai 5 gol melalui sundulan yang dicetak oleh pemain bertahan mereka di seri A musim ini, dan ini merupakan yang terbanyak dari tim manapun di kejuaraan saat ini. Nera Zuri memiliki karakteristik bahwa back mereka juga merupakan salah satu senjata ofensif terbaik untuk menyerang lawan mereka. Kemajuan Inter luar biasa dan konstan Kesuksesan melawan Bologna kemarin menjadi kemenangan ke-10 berturut-turut mereka di seri A. Ini adalah ketiga kalinya hal ini terjadi sepanjang sejarah Nera Zuri. Sementara itu, Opta juga mengingatkan kita bahwa musim lalu tidak ada tim yang memenangi pertandingan lebih banyak daripada Inter di lima liga top Eropa yaitu dengan 47 kemenangan sama seperti Manchester City. Republika mengabarkan bahwa di Inter semua orang mencetak gol dan semua orang membuat asis, mirip seperti tim nasional Belanda di tahun 70-an yang disebut total football. Versi Inter ini harus diberi nama Piacenza, karena ini 100 persen karya Simone Inzaghi. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa bahkan dalam masa-masa yang tidak sepenuhnya cemerlang, Inter saat ini tampaknya tidak bisa dikalahkan. Kemarin, Nera Zuri berhasil membawa pulang 3 poin dari lapangan paling rumit di seri A musim ini. Bolokna tidak tampil melemah dalam pertandingan kemarin, namun di babak pertama perbedaan terlihat jelas. Kini Nera Zuri bisa mendedikasikan diri sepenuhnya untuk laga melawan Atletico Madrid, dan mereka layak lolos ke babak perempat final Liga Champion musim ini. FC Inter News melaporkan bahwa di atas kertas, pengalaman kedua Alexis Sanchez bersama Nera Zuri seharusnya berakhir sesuai jadwal yaitu di akhir musim ini. Namun, Alexis Sanchez dikabarkan telah meminta agennya Fernando Felicevic untuk memahami apakah masih ada margin untuk bertahan atau tidak. Alexis Sanchez sangat disukai di ruang ganti, sebuah aspek yang bisa membuat perbedaan. Namun untuk mengetahui bagaimana cerita ini akan berakhir kita harus menunggu beberapa minggu lagi. FC Inter News melaporkan bahwa episode rasisme yang menyedihkan terus berlanjut di tribun penonton berbagai stadion di Italia. Kali ini target diskriminasinya adalah Denzel Dumfries yang pada pertandingan kemarin di Dalara antara Bologna dan Inter berulang kali dikatakan monyet oleh seorang fans Bologna. Namun fans tersebut langsung ditegur oleh fans lain yang hadir di stadion. Terima kasih telah menonton! Paolo Kondo kepada Sky Sport mengatakan, Apakah Anda ingat ketika kami memuji kinerja Napoli tahun lalu? Inter hari ini memiliki 4 poin lebih banyak, telah mencetak 6 gol lebih banyak dan kebobolan 7 gol lebih sedikit, itu murni fiksi ilmiah. Sekarang kami semua menunggu pertandingan melawan Atletico Madrid, Inter mempunyai apa yang diperlukan untuk lolos ke babak selanjutnya, dan sejak saat itu, Simone Inzaghi harus mengatur kekuatan para pemainnya. Ketika Conte mencapai rekor 102 gol, dia menghilangkan peluang Juventus untuk memenangkan Liga Eropa karena dia tidak mengampuni para pemainnya. Simone Inzaghi harus pandai dalam hal ini. Fabio Caresa kepada Sky Sport mengatakan, Saat Simone Inzaghi di Lazio, kita terbiasa dengan gol dari pemain sayap ke pemain sayap, kali ini gol datang dari back tengah ke back tengah dari 3 back. Ini membuat kita memahami betapa jauh lebih modernnya Simone Inzaghi daripada yang diperkirakan karena dia berhasil menyerang dengan 9 orang, memaksa penyerang lawan untuk mengejar pemain belakang Inter dan kita semua tahu bahwa penyerang tidak pandai dalam mengejar lawannya. Kini Inter harus memikirkan pertandingan melawan Atletico Madrid yang tidak akan mudah sama sekali, mereka harus menunjukkan kemampuan mereka di sana. Pelatih Jerman U21, Antonio Di Salvo kepada Gazeta.it berbicara tentang Ian Bissek dengan mengatakan, Meskipun usianya belum cukup untuk bermain di tim U21, saya terus mengikutinya di seri A dan dia tampil sangat baik. Inter adalah peluang besar dan dia memanfaatkannya. Dia memerlukan waktu untuk beradaptasi, tapi sedikit demi sedikit dia menunjukkan kualitasnya. Marco Parolo kepada DAZN berbicara tentang pertandingan Bologna Inter dengan mengatakan, Saya melihat tim yang kompak dari Inter, satu-satunya tim yang tahu cara bertahan di posisi rendah. Tahun lalu saya katakan bahwa Lautaro Martinez bukanlah striker terkuat di seri A, tapi sekarang dia membuat langkah besar dalam pertumbuhannya. Gian Piero Gasperini kepada DAZN mengatakan, Inter pantas atas segala yang mereka lakukan, tidak diragukan lagi mereka adalah tim yang umbul tahun ini. Juventus dan Milan sangat kuat, dan peringkat kelas menjelas benar karena Bologna juga tidak diragukan lagi bahwa mereka juga kuat. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa kelelahan di betis kanan Carlos Augusto maupun ketegangan di fleksor paha kanan Arnold Tovich tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Oleh karena itu diputuskan untuk memindahkan ujian instrumental ke hari ini. Sebuah pilihan yang akan mengecualikan keduanya untuk laga disivitas Metropolitano melawan Atletico Madrid. Jika terjadi cedera, meski ringan, pemulihan akan tetap dilakukan setelah jeda internasional. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter mempunyai ribuan cara berbeda untuk bermain. Squad yang dalam dan modul yang berubah tergantung situasi, terbaca 3-5-2 tapi kemudian di lapangan pergerakannya terus-menerus berubah. Inter seringkali mendominasi, namun mereka juga tahu bagaimana menderita seperti yang ditunjukkan pada babak kedua di Bologna. Bagi lawan, mempelajari serangan balik dan memahami seperti apa Inter sesungguhnya bisa menjadi sebuah permainan yang kejam. Banyak yang sudah mencobanya sejauh ini, namun dari 38 pertandingan musim ini Nerazzurri menang 30 kali dan hanya kalah 2 kali, salah satunya terjadi di perpanjangan waktu. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Inter bersiap jelang Liga Champion, menghadapi hirup pikuk Madrid dengan mengandalkan pertahanan besi. Inter tidak kebebolan satu gol pun dalam 23 pertandingan dari total 38 pertandingan. Persentase clean sheet yang mencengangkan sebesar 60%, yang mana di seri A mencapai 64% dengan mempertimbangkan clean sheet dalam 18 dari 28 pertandingan. Luka Marcegiani kepada Sky Sport mengatakan, Simone Inzaghi selalu menghargai para pemain dan membuat mereka tampil bagus. Saya selalu mengikutinya dan itu adalah sesuatu yang selalu dia lakukan, bahkan dengan pemain muda. Saya pikir Inter akan lolos ke babak selanjutnya di Liga Champion, tapi jika itu tidak terjadi, tidak akan mengurangi musim luar biasa mereka.